Usul penetapan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar disuarakan pada rapat Dewan Pimpinan Pusat pada Senin lalu di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta Barat. Alasan perlunya pelaksana tugas demi menjaga elektabilitas Golkar, terutama menaikkan lagi popularitas partai berlambang pohon beringin ini di pilihan publik menjelang pemilihan Kepala Daerah Juni 2018. Salah satu yang menyuarakan desakan Setia Novanto untuk mundur dari jabatannya muncul dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Jika menilai Partai Golkar sejatinya membutuhkan pencitraan yang baik di mata publik. Sepantasnya begitu, karena ini kita tidak bicara pribadi, kita tidak bicara hanya legalitas, kita bicara image, karena partai itu tergantung image masyarakat, tergantung penilaian masyarakat, publik. Kalau publik sudah mengatakan pimpinannya jelek, apalagi partainya begitu. Jadi memang keputusan itu seharusnya demikian. Kriteria yang bersih ya bisa pimpin Golkar dengan baik, yang punya pengalaman di Golkar. Kini Setia Novanto sedang berupaya lepas dari status tersangka KPK atas dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Gugatan pra-peradilan yang diajukan setia terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tinggal menunggu putusan dalam dua hari ke depan.